Sejatinya, Realme merupakan sub-brand dari Oppo yang juga berfokus untuk membidik generasi muda. HP Realme terbaru saat ini pun terbilang laris manis di pasaran. Mengingat ia menawarkan sejumlah kelebihan yang memikat konsumen. Sejak awal, Realme memang memberikan kejutan dalam membuat smartphone yang menawarkan desain stylish dengan kinerja cepat, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Nah, buat kamu yang berencana untuk meminang HP Realme keluaran terbaru, berikut telah kami kumpulkan daftar HP Realme terbaru, lengkap dengan spesifikasi dan harganya. HP Realme terbaru 2024 murah berkualitas dari Realme yang hadirkan spesifikasi mumpuni dan kamera menawan. Realme C51s ini merupakan salah satu produk terbaru dari Realme yang rilis di Indonesia pada Maret 2024. HP Realme terbaru 2024 ini menawarkan spesifikasi mumpuni dengan harga terjangkau. HP Realme terbaru 2024 C series ini dilengkapi prosesor yang mumpuni, kamera kece, RAM serta penyimpanan besar dan punya baterai berkapasitas besar. Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus sudah resmi dirilis ke Indonesia pada 2024. Kedua perangkat ini merupakan penerus dari Realme 11 5G series yang sudah diperkenalkan pada Juli 2023. Walau Realme 12 Plus diposisikan sebagai varian yang lebih ringan. Smartphone ini masih dilengkapi dengan tampilan yang serupa seperti Realme 12 Pro Plus. Kesamaan tersebut terletak pada bagian punggungnya. Punggung Realme 12 Pro Plus dibalut dengan bahan vegan letter sehingga memiliki tekstur kulit saat diraba. Terdapat juga sebuah modul kamera berbentuk lingkaran cukup besar di tengah atas layar. Punggung juga memiliki elemen garis yang membentang vertikal dari atas ke bawah. Dengan desain tersebut Realme 12 Plus bisa tetap tampil dengan gaya yang mewah, tidak jauh berbeda dengan Realme 12 Pro Plus. Realme C51 datang dengan RAM 4GB yang bisa diperluas hingga 8GB dengan fitur Dynamic RAM. Selain itu, Realme C51 juga memiliki dua pilihan storage, yaitu 64GB dan 128GB yang bisa ditambah dengan kartu microSD hingga 2TB. Harga resmi Realme C51 di Indonesia adalah Rp 1,7 juta untuk varian 64GB dan Rp 1,9 untuk varian 128GB. Hari Realme 11 Pro resmi hadir di Indonesia pada pertengahan Juli 2023. Daya tarik utama ponsel ini terdiri atas kamera utama 200MP. Fast charging 100W yang terbilang unik di kelasnya, serta tampilan bodi besutan desainer ternama di dunia. Kamera utamanya andalkan sensor Samsung HP 3 dengan resolusi 200MP dan ukuran sensor yang besar, yakni 1, 1, 4 inci. Kamera ini diklaim mendukung pembesaran lossless hingga 2x dan 4x, dengan muatan 4x yang merupakan kali pertama di industri smartphone. Daya tarik utamanya berada di sektor kamera, di mana ia mengandalkan kamera 100MP dengan teknologi pixel binning 4 in 1 demi hasil foto maksimal. Gabungan dari stabilisasi YSES turut membantu pengguna hasilkan konten video kreatif tanpa terganggu efek gempa. Perangkat ini hadir dengan desain layar curvet vision display 120Hz yang tidak hanya enak di mata, tapi juga membuat tangan tidak mudah lelah saat menggenggamnya dalam waktu lama. Layar tersebut turut hadir dengan 2160Hz PWM dimming untuk mengurangi efek kedipan saat brightness rendah. Realme 10 Pro Coca-Cola Edition yang memboyong nuansa kesegaran sang minuman. Ia hadir di Indonesia pada momen puasa 2023. Sang ponsel pada dasarnya sama seperti Realme 10 Pro 5G. Namun, ia membawa unsur Coca-Cola di penutup belakangnya, antarmukanya, dan aksesori-aksesori yang ada dalam paket penjualan. Ada juga boneka maskot Realme, Realmeo, yang mengemaskan. Di dalam antarmuka Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, pengguna dapat menjumpai suara jepretan kamera seperti saat membuka botol, suara notifikasi ala gelembung Coca-Cola, dan ringtone sesuai tim song Coca-Cola. Tanpa wara-wara, Realme C30s tiba-tiba terjajah di pasar smartphone Indonesia pada Februari 2023. HP kelas entry ini merupakan versi penyegar dari Realme C30 yang telah lebih dulu beredar sejak 2022. Harga rilisnya mulai dari 1 jutaan saja. Sebagian orang mungkin akan kecewa karena Realme C30s menggunakan SOC yang lebih lemah ketimbang Realme C30. SOC yang dipakai HP ini adalah Unisoc SC9863A, sedangkan Realme C30 yaitu Unisoc Tiger T612. Namun, Realme C30s sudah dibekali sensor sidik jari di tombol power yang tidak dipunyai Realme C30. Untuk pemakaian standar, Realme C30 masih cukup lancar mengingat antarmuka yang disematkan adalah Realme UiGo. Antarmuka itu diciptakan Realme agar HP berspesifikasi rendah tetap lancar digunakan. Realme C30s tersedia dalam dua varian warna, Stripe Blue dan Stripe Black, dengan varian memori 32 atau 64GB, dengan RAM 3 atau 4GB. Realme C30s telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme C9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme C10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Realme C10 Pro Plus 5G rilis secara resmi pada 10 Januari 2023 di pasar Indonesia. HP ini dirilis bersamaan dengan model Pro lainnya yaitu Realme C10 Pro 5G yang dibekali spesifikasi unggulan dari masing-masing model. Salah satu yang menjadi unggulannya tentu jaringan 5G yang membuatnya memiliki kecepatan yang bisa diandalkan. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan oleh layarnya menawan. Realme C10 Pro Plus 5G ini mengusung layar AMOLED yang cantik berukuran 6,7 inci. Dengan begitu, Anda bisa menikmati konten yang jernih, apalagi sudah mampu mencakup warna DCI-P300 persen. Realme GT Neo 3 membawa banyak perubahan dibanding pendahulunya, Realme GT Neo 2. Mulai dari desain yang lebih kompak dan ringan, hingga performa yang kian kencang. Sektor fotografi pun jadi sasaran peningkatan. Pasalnya, Realme GT Neo 3 kini dibekali sensor flagship Sony IMX 766 pada kamera utamanya. Kamera utama 50MP tersebut juga ditunjang dengan pen stabil gambar berbasis optik. Makanya kemampuan low-league kamera HP ini meningkat drastis. Realme 10 Pro 5G ini dirilis secara resmi pada 10 Januari 2023 bersamaan dengan model lainnya yaitu Realme 10 Pro Plus 5G. Berbeda dari saudaranya, Realme 10 Pro 5G ini membawa desain bodi datar tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mm saja. Meski begitu, HP ini tetap memiliki tampilan yang cukup menarik terutama di bagian depannya. Layar HP ini memiliki ukuran 6,7 inci dengan panel IPS LCD. Meski tidak menggunakan AMOLED, layar ini tetap terlihat menarik karena ukurannya yang luas. Terlebih lagi didukung oleh bezel tipis di sekelilingnya yang hanya memiliki diameter 1 mm saja. Hal tersebut membuat rasio layar ke bodinya cukup tinggi yaitu 93,67%. Terima kasih telah menonton!